Halo Brovers, di video kali ini kita akan breakdown final trailer dari Satria Dewa Gatot Kaca yang merupakan film pembuka untuk Satria Dewa Universe. Buat yang belum tau, Satria Dewa Universe ini bakal berkonsep film kontinuitas seperti layaknya MCU, DCU, ataupun Cinematic Universe lainnya. Bedanya kalau Satria Dewa Universe ini mengambil referensi langsung dari kisah pewayangan Indonesia, dimana kisahnya itu akan berfokus pada peperangan antara dua kaum, yaitu kaum Pandawa dan kaum Kurawa. Kedua kaum ini saling berperang hingga melewati beberapa zaman dan sampai di zaman tokoh utama kita nanti, yaitu Yuda. Penasaran gimana detail-detail menariknya? Langsung aja kita gasken ini dia. Breakdown final trailer, Satria Dewa Gatot Kaca and Welcome Back to Clip on X. Breakdown eh jangan lupa, rilisnya tanggal 9 Juni, catet. Adegan trailer dibuka dengan memperlihatkan bola berwarna merah yang terjerat rantai dari segala sisi di tempat itu. Kalau kita perhatikan, seluruh nuansa di ruangan itu ternyata berwarna merah yang mungkin saja ini adalah markas dari para Kurawa. Karena kalau kita mengacu pada teaser sebelumnya, sosok yang berantem lawan si Gatot Kaca itu mempunyai batu permata berwarna merah. Nuansa merah inilah yang jadi ciri khas dari kaum Kurawa yang akan membalas dendam kepada kaum Pandawa. Dari desain armor, Ksatria yang melawan si Gatot Kaca ini pun berwarna merah marun gitu yang cukup kelam. Jujur kalau desain armor gue lebih suka yang villainnya sih, sumpah. Yang villainnya keren banget cuy, asli. Kelihatan banget kayak Ksatria buat battle gitu, bener-bener mantep sumpah dah. Lu liat nih, gue kasih liat bentukannya, nih kayak gini. Pada adegan ini kita juga diperlihatkan seorang pria yang belum jelas dia siapa, tapi pria ini kita bisa lihat membawa sebuah pisau atau kayak semacam belati gitu. Dimana pria ini berniat membunuh salah satu kaum Kurawa yang berada di sana. Kita bisa lihat detail orang yang mau dibunuh pria ini memakai topeng dan jubah berwarna hitam. Scene berlanjut memperlihatkan tempat tinggal dari Yuda yang didatangi oleh sekelompok pria di malam hari. Pria tersebut memakai pakaian yang sama yaitu jubah berwarna hitam lengkap dengan topeng. Pria itu terus meneriaki nama Arimbi. Arimbi ini digambarkan ternyata sebagai sosok ibunya Yuda, diperankan oleh Sigi Wimala. Yuda yang saat itu masih kecil harus terus bersembunyi bersama keluarganya dari kelompok itu. Kita juga bisa lihat kalau keluarga Yuda ini tinggal di perkampungan gitu yang jauh dari kota. Kalau kita perhatikan dialog dari pria bertopeng ini, dia ternyata mengincar keluarga Yuda karena mengetahui bahwa keluarga Yuda memiliki barang yang mereka incar juga. Barang itu bernama Medali Beraja Musti. Untuk detail lengkap, gambar Medali Beraja Musti udah dirilis oleh pihak Satria Dewa Studio. Bebentukannya kayak begini. Jadi Medali itu berwarna emas gitu dan ada sedikit aksen berwarna hijau. Dan juga beberapa ukiran tulisan di sekelilingnya. Entah itu mungkin mantra-nya atau gimana. Di tengahnya sudah pasti ada logo bintang Dewa Tanawa Sanga yang memang menjadi ciri khas para Satria Dewa. Nah kita lanjut pada scene trailer dimana pada kejadian malam itu ternyata Yuda dan keluarganya masih bisa selamat dari para kelompok itu. Karena memang keluarga Yuda mungkin tahu soal Medali itu tapi gak ngomong gitu. Dan bisa lolos lah intinya. Kemudian kita diperlihatkan sekelompok abang-abang Kuproi yang dikumpulkan oleh kelompok Kurawa tadi. Kalau kita perhatikan disini sepertinya timelinenya tuh sudah berada di timeline sekarang. Karena senjatanya tuh udah lumayan modern. Ternyata kelompok ini benar saja. Mereka ini adalah kaum Kurawa yang mungkin berusaha untuk merekrut beberapa orang yang akan mereka gunakan untuk balas dendam kepada kaum Pandawa. Konfliknya masih sama yaitu soal balas dendam para Kurawa yang sudah kalah dari kaum Pandawa pada perang Baratayuda ratusan tahun yang lalu. Atau mungkin ribuan tahun yang lalu kita gak tahu lah. Kemudian kita diperlihatkan sosok yang terjerat di rantai tadi. Dan ternyata sudah terlepas dari belenggu yang membentuk bola berwarna merah yang tadi ya. Oh iya jangan lupa sosok pria bertopeng yang memimpin kelompok Kurawa saat ini sepertinya adalah pria yang sama saat kejadian pemburuan kaum Pandawa yang kita lihat di awal final trailer tadi. Berarti bisa saja nih orang tidak kena aging cuy atau tidak menua. Berarti dari seluruh anggota kelompok Kurawa ini yang sekarang dialah yang punya super power yang emang mungkin bisa menyaingi sosok gatot kaca gitu. Sedangkan tuannya yang lebih over powernya lagi masih berada di markasnya menunggu untuk dibebaskan. Kemudian kita time jam lagi ke tahap dimana Yuda belajar bela diri waktu masih kecil. Tempatnya masih sama yaitu di desa kelahirannya Yuda. Tapi di satu sisi dari sini kita gak pernah tau siapa sosok ayahnya Yuda. Kita juga bisa lihat kalau Yuda sudah diajarin bahasa Sangsekerta dari dulu. Gak tau sih ini beneran Sangsekerta atau bukan. Dari looknya sih kayak mirip-mirip Sangsekerta ya. Terus kalau kita perhatikan pada scene berikutnya kita bisa melihat kalau ibunya si Yuda ini sedang disedot kekuatan atau pati jiwanya gitu lah ya. Efeknya ternyata adalah ibunya si Yuda ini jadi terganggu fisikisnya entah jadi gila atau jadi punya mental illness dan lain sebagainya. Nah pria yang nyedot pati jiwa ibunya Yuda itu adalah pria yang sama yang dulu pernah mengincar kaum Pandawa dimana pria itu menggunakan jubah hitam lengkap dengan topeng dan ada kristal berwarna merah di dahinya. Kalau kita perhatikan disini ada seorang wanita yang berada di samping Yuda. Wanita ini bernama Agni diperankan oleh Yasmin Safira. Setelah kejadian mengerikan itu sepertinya si Yuda ini akhirnya dibawa oleh Agni untuk menemui ayahnya atau mungkin kerabat deketnya yang bernama Profesor Arya. Profesor Arya pun menjelaskan kepada Yuda apa yang sebenarnya terjadi. Kaum Pandawa dan kaum Kurawa itu memang benarnya tak adanya. Diceritakannya ya seperti itu. Nah si Yuda ini kemungkinan besarnya mempunyai gen keturunan Pandawa. Baru deh diperlihatkan beberapa silsilahnya dari zaman Adam sampai ke bawah-bawah gitu lah ya. Kemudian diperlihatkan Yuda yang berhasil menemukan medali Beraja Musti yang ternyata dikubur dekat dengan rumahnya Yuda. Kalau kita perhatikan backgroundnya ternyata rumah di sekitar Yuda itu sudah hancur karena serangan dari kaum Kurawa yang tadi mungkin kejadian yang tadi. Di lokasi itu juga ada satu pria yang akan membantu Yuda. Pria ini bernama Danan Jaya. Diperankan oleh Omar Daniel. Kalau lo perhatikan bajunya si Yuda sama Agni, bajunya ternyata sama ya dengan kejadian scene saat ibunya disedot pati jiwanya. Yang berarti adegan ini tidak jauh dari kejadian tadi. Mungkin karena inilah keluarga Yuda jadi incaran lagi. Karena para Kurawa mengetahui bahwa medali Beraja Musti berada di tangan Yuda. Kemudian diperlihatkan Yuda yang berusaha untuk mengendalikan kekuatan dari Beraja Musti ini. Hal ini ia lakukan karena ia sudah dijelaskan oleh Danan Jaya yang ternyata tahu kalau medali Beraja Musti ini bisa memberikan super power kepada orang yang menggunakannya. Orang tersebut akan mempunyai otot kawat, tulang besi, serta armor seperti layaknya gatot kaca. Kalau kita perhatikan saat si Yuda ini ingin berusaha berubah atau ya bertransformasi gitu. Kita bisa lihat detail menarik dimana medali Beraja Musti ini menyala dan mengeluarkan energi yang cukup besar. Kemudian energi tersebut mengalir ke seluruh tubuhnya si Yuda. Namun kalau kita perhatikan lagi, Yuda hanya bisa mendapatkan super powernya saja. Tidak dalam bentuk armor secara fullnya. Kalau kita perhatikan kekuatan armornya hanya berhenti saat pelindung tangannya terbentuk. Yang berarti memang akan ada tahap dimana Yuda memulai menguasai kekuatan dari Beraja Musti ini secara perlahan. Dari mulai super powernya dulu misalkan. Seperti layaknya super hero lain ya, super human strange. Terus juga apa namanya, super healing dan lain sebagainya lah. Nah, tahap yang baru saja kita lihat ini mungkin dia itu baru berhasil memunculkan beberapa pelindung entah itu di tangan ataupun di kaki. Baru deh setelah itu dia bisa kuat mengendalikan ke tahap paling akhir dengan wujud armor gatot kaca. Kemudian kita diperlihatkan secara ofisial bentuk perubahan Yuda menjadi gatot kaca seutuhnya. Namun perbedaannya disini, Yuda ternyata terlihat lepas kendali karena terlalu emosi melihat ayahnya tewas. Ya, cecep Arif Rahman sepertinya akan memerankan ayahnya si Yuda yang bernama Pandega. Kalau kita perhatikan disini ada pisau tertancap di dadanya Pandega, masih belum diketahui siapa pembunuhnya. Tapi yang jelas, Yuda disini sudah sangat penuh amarah sekali saat berubah jadi gatot kaca. Dan mungkin saja ini adalah adegan sebelum pertarungan epiknya melawan kesatria misterius yang warna merah itu. Entah itu dia Aswatama atau yang lainnya. Kemudian kita diperlihatkan Yuda dan Agni yang diudak sama sekelompok kaum Kurawa yang berusaha mengincarnya demi mendapatkan medali Beraja Musti. Dari sinilah mereka pertama kali bertemu dengan Danan Jaya. Pria ini memiliki keahlian panah yang sangat luar biasa. Danan Jaya juga melakukan beberapa serangan kepada pria bertopeng pemimpin Kurawa saat itu hingga mereka mundur. Kalau kalian sadar keahlian memanah serta ilmu bela diri luar biasa yang dikuasai oleh Danan Jaya, ini sebenarnya memberikan kita tis sedikit bahwa setelah Satria Dewa Gatot Kaca akan ada Satria Dewa lainnya yang bernama Arjuna. Keahlian Arjuna adalah memanah dan juga bela diri yang cukup handal. Jelas sepertinya di filmnya nanti, entah itu di post credit scene atau endingnya nanti, kita sepertinya akan diperlihatkan kontinuitas cerita dari Yuda yang menjadi Gatot Kaca kecerita Danan Jaya yang akan menjadi Satria Dewa Arjuna. Kemudian scene berlanjut memperlihatkan pandega yang sedang bertarung melawan salah satu panglima terkuat Kurawa, yaitu Beceng. Dua-duanya ini ikon silatnya Indo yang pernah battle lawan sepupu jauh gua yaitu Om John Wick, Cecep Arief Rahman sama Yayan Ruhian ini emang the best lah kalau udah soal koreografi silat. Acip banget lah sumpah kalau ngeliat mereka berdua berantem tuh. Kemudian kita bisa lihat Aswatama yang memerintahkan para kaum Kurawa untuk mengambil Jiwatma Gatot Kaca. Dari sini kok gua curiga ya, jangan-jangan yang berhadapan dengan Yuda di battle udara itu bukan Aswatama. Melainkan dia itu adalah pria bertopeng yang selama ini jadi dalang gitu ya, dan masih kaki tangan dari Aswatama. Hal ini makin menguatkan teori tersebut karena di dahi pria bertopeng itu ada kristal merah yang sama seperti yang dimiliki oleh kesatria jahat yang dihadapi Yuda. Kita juga diperlihatkan scene saat Yuda berada di tahap baru mempunyai super power. Dia bahkan anti peluru karena kita bisa melihat peluru yang memantul jika menghantam tubuhnya. Scene berlanjut pada Beceng yang menyambut para penyusup atau teman-temannya si Yuda ini. Beceng mengatakan Astina Pura. Ini akhirnya mengkonfirmasi secara tidak langsung bahwa set lokasi pada film Satria Dewa Gatot Kaca itu berada di sebuah kota fiktif bernama Astina. Nah Astina Pura sendiri mungkin saja adalah sebutan dari markas para Kurawa di sana. Kita juga bisa melihat kalau ternyata Profesor Arya berada di markas Kurawa juga. Entah itu dia ditahan agar Yuda menyerahkan medali Brajamusti atau justru Profesor Arya akan berhianat. Entah itu mungkin dia diancem anaknya dibunuh atau gimana gitu kan kita gak tau. Tapi sepertinya gak jauh dari dua kemungkinan itu ya. Saat pertarungan kita bisa melihat satu detail yang sepertinya ini bisa jadi konfirmasi letak pertarungan mereka berada. Kita bisa lihat di pojok kanan itu kayak ada bangunan semacam kayak candi gitu. Yang berarti ini terletak tidak jauh dari markas Kurawa yaitu Astina Pura. Karena Pura itu kan kalau gak salah artinya candi ya. Nah kita bisa melihat si Yuda ini belajar mengendalikan kekuatannya di tempat yang lumayan banyak candinya. Bisa saja di tempat itulah Yuda bertarung melawan sosok yang mungkin Aswatama atau pria bertopeng itu. Final trailer ditutup dengan Yuda yang sudah bisa menggunakan kekuatannya dan berusaha menggagalkan perampokan. Sebelum video ini berakhir gue mau kasih teori soal pria bertopeng yang sepertinya bakal jadi dalang dari semuanya. Mirip-mirip kayak Obito Uchiha gitu cuy. Yang jadi cikal bakal konflik Shinobi padahal dia kaki tangan emadara gitu. Sama kayak pria bertopeng dari kaum Kurawa ini. Teori ini gue dapatkan dari channel jagoan kancil. Kalian bisa subscribe. Channel itu membahas secara spesifik tentang kisah pahlawan super asli Indonesia. Teorinya itu adalah sosok pria bertopeng ini bernama Sengkuni. Diduga kuat sosok Sengkuni ini diperankan oleh Fedy Nuril. Karena namanya pun disensor ketika kita lihat deskripsi jajaran kes di final trailer Gatot Kaca. Tapi di satu sisi kalian harus sadar sesuatu. Sepertinya pria bertopeng di film ini ada dua yang bertopeng dengan permata merah itu kita duga adalah Sengkuni. Sedangkan ada satu lagi pria bertopeng yang sama seperti Sengkuni tapi gak ada permatanya di dahinya. Nah pria itu diduga kuat adalah ayahnya Yuda yaitu Pandega. Jadi sepertinya ada dua tokoh bertopeng yang akan membuat bingung para penonton dan mungkin itulah letak plot twistnya. Mungkin saja kayak gitu. Karena kalau kita perhatikan di pergelangan tangan si Pandega itu ada kain berwarna putih abu-abu yang dililit gitu kan. Nah lilitan kain itu terlihat dipakai oleh salah satu pria bertopeng di Kurawa. Tapi bukan Sengkuni karena kalau Sengkuni kan ada permata merahnya kan. Kalau teori pribadi gue sih sepertinya sosok Pandega ini menyamar di tengah-tengah kelompok Kurawa. Terlebih lagi kita juga makin curiga lagi karena keadaan segenting ini sosok Pandega atau ayahnya Yuda tidak berada di sisi keluarganya. Mungkin saja sosok Pandega inilah yang bisa jadi kunci di mana dia di akhir tewas karena ketahuan berhianat oleh salah satu panglima Kurawa yaitu Beceng. Makanya terlihat ada pertarungan sengit antara Beceng dengan Pandega kan. Dan saat Pandega tewas ditusuk pisau disitulah titik balik Yuda mengamuk dan melawan pria yang kita duga adalah Sengkuni. Jadi yang pakai armor pun sepertinya mungkin ini adalah Sengkuni tapi balik lagi untuk hal yang ini masih teori belaka bisa benar bisa aja salah. Kalau gue lihat sih ya dari segi cerita udah menarik loh sumpah cukup menjual lah dari segi cerita dan juga CGI-nya. Semoga aja bakal makin sukses lagi ya kedepatnya untuk Satria Dewa Universe apalagi bakal ada Satria Dewa Arjuna kan. Beuh itu kayaknya gue ikut hype deh kalau soal Arjuna itu nanti karena superhero yang paling gue suka itu superhero yang memang pakai senjata gitu. Entah itu pedang, tembakan, ataupun panah gitu. Makanya nih Arjuna ini keren banget kayaknya soalnya bakal dimiripin kayak Green Arrow ataupun Hawkeye ataupun Kate Bishopnya Indonesia gitu. Jadi gue cukup berekspektasi tinggi sih jujur ke Arjuna nanti. Oh iya gue ada rumor terbaru tapi ini gue gak tau beneran confirm atau kagak katanya Agnini ini yang meranin Ayu di Kakaian Desa Penari juga hadir di film ini sebagai apa gue kurang tau disi ya. Karena kayaknya belum keliatan ya di final trailer mungkin bakal jadi surprise gitu ya di filmnya nanti pas versi bioskop. Ya kurang lebih itu adalah breakdown final trailer dari Satria Dewa Gatot Kaca yang akan tayang 9 Juni 2022 nanti. Tinggal beberapa minggu lagi ya udah tayang cuy. Silahkan tuh lu catet tanggalnya biar kedapetan hari pertama kayaknya bakal oke sih ini film. Apalagi kayaknya di tanggal segitu hype Doctor Strange udah mulai ini ya. Udah mulai gak seramai pas kemarin-kemarin baru rilis gitu ya. Jadi pada tanggal 9 Juni nanti kayaknya Satria Dewa Gatot Kaca aja ya. Yang jadi film superhero yang tayang di bioskop gitu. Mungkin si Doctor Strange udah mulai ketutup-tutup lah ya karena orang-orang udah pada nonton semua nih ya kan. Thank you juga yang udah nonton sampai habis teori ini ataupun breakdown ini. Makasih juga yang udah gak nge-skip iklan karena sudah nyumbangin nasi padang buat gue. Jangan lupa di subscribe channel Satria Dewa Studio, jagoan kancil dan juga cliponex universe tentunya. Gue cliponex, pamit undur diri dan I'll come see you next time. Kaca, jihoat magi, dan mencubut kemenangan kita. Ngadris, seluruh keturunan bandawa.